luruskan salah satu sisinya yang sini biarkan terbuka gak apa-apa, itu kunci keberhasilannya karena kalus yang dari entrance sebelah sini, atau cutting ini akan bertemu dengan cambium yang disini juga, jadi saling bertemuan, jadi disinilah akan menyambung oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, ini sharing-sharing lagi langsung aja nih kali ini saya menjawab pertanyaan ada beberapa orang yang bertanya mengapa Oscar sangat sulit digrafting, dan ini saya akan kasih solusinya dan memang kalau menggunakan entrance entah sambung pucuk ataupun sisip seperti ini, itu sangat susah ya tingkat keberhasilannya sangat rendah makanya ini solusinya bisa dicoba dengan cara crafting cutting to cutting jadi sambung sisip, tapi dengan dengan cutting, ini saya coba praktikan aja ya ini tadi hasil yang udah saya crafting itu cutting Oscar nya, kemudian ini rustock rustock saya lebih suka ukuran segini ya sepidol warna atau di atas pensil, minimal pensil karena lebih menurut saya pribadi pengalaman lebih mudah untuk keluar akar dan ada satu lagi nih kalau saya bagian bawah saya runcingin seperti ini ini bagi-bagi tips aja lah ya yang mau niru ya monggo ini saya sharing-sharing aja jadi mengapa saya buat runcing seperti ini tujuannya yang pertama biasanya kalus itu akan keluar di bekas sayatan ini jadi sepanjang model V ini nanti akan keluar kalus yang akan menjadi akar jadi potensi akarnya lebih banyak dibandingkan kita dengan yang seperti ini kita tancap kalau dihitung kalau diperhatikan pasti luas penampang bawahnya lebih lebar ini ya karena ini seperti dua sisi kalau ini hanya satu sisi ke bawah jadi potensi keluar kalusnya cuma bagian sini aja sedikit dibandingkan ini ini dua sisi akan keluar kalus dan potensi akarnya akan lebih banyak tapi itu sih tergantung selera ya ini saya hanya fokuskan ke pembicaraan mengenai drafting Oscar yang susah nah setelah ini kita pergunakan cutter seperti ini kita sayat misalkan pakai yang cutter ya yang tipis supaya sayatannya halus dan rata kalau pakai pisau gunakanlah pisau yang tipis juga supaya sayatannya rapi seperti ini seperti kita grafting menggunakan endres cuman kalau endres kan lebih menggunakan sayat kulit ya kalau ini saya belah cutting aja tapi jangan pas di tengah agak ke samping supaya ini agak lentur jadi ini nanti begitu kita ikat menutup sempurna nah ini yang cutting Oscar nya saya pilih cutting yang kecil-kecil seperti ini biar mudah untuk digrafting nya kalau yang besar juga boleh sih ini kebetulan ada yang kecil kalau ada yang kecil seperti ini sih ini juga besar bisa aja nah kita sayat seperti ini seperti kita grafting pakai endres cuman bedanya ini endres nya kita ganti dengan cutting kenapa dengan cutting ini potensinya lebih besar itu dibandingkan endres kalau endres Oscar lebih cepat busuk sepengalaman saya dan sudah ada banyak teman-teman juga yang memang membuktikan memang agak sulit untuk Oscar nah kalau dengan cutting seperti ini cutting ini gak cepat busuk dan yang kedua dia akan berkalus luka yang ini akan menimbulkan kalus ya dan ini juga akan menimbulkan kalus jadi kedua-duanya ini akan menghasilkan atau menumbuhkan kalus sehingga akan lebih cepat menempel ditambah lagi dengan ini adalah cutting walaupun kecil cutting ini gak cepat busuk atau kering dibandingkan endres makanya potensi lebih besar tingkat keberhasilannya ini bisa dibilang ini sama dengan kayak kita crafting jenis lain kalau menggunakan cutting Oscar ya tingkat keberhasilannya sekarang tinggal kita sisipkan nah ini kan satu tips lagi ini untuk crafting sambung sisip atau sambung pucuk kalau memang endresnya lebih kecil daripada rustoknya pilih salah satu ini sejajar atau lurus sisanya disini kebuka gak masalah kuncinya disini salah satu sisi dari endres sejajar atau lurus dengan bagian rustoknya salah satu sisi kalau bisa dua-duanya kalau memang endres dan rustoknya besarnya sama tapi kalau gak sama seperti ini bisa menggunakan cara ini luruskan salah satu sisinya yang sini biarkan terbuka gak apa-apa itu kunci keberhasilannya karena kalus yang dari endres sebelah sini atau cutting ini akan bertemu dengan cambium yang disini juga jadi saling bertemuan jadi disinilah akan menyambung oke tinggal kita balut menggunakan plastik saya pakai plastik wrapping ini kliknya sama habis seperti ini biasanya saya rendam dulu setengah hari atau lima jam setelah kita rendam baru nanti kita rendam air kita rendam air pakai air bawang merah boleh atau B1 atau perangsang akar kemudian tapi rendamnya cuma bagian segini aja jangan tinggi-tinggi seginilah kurang lebih lima cm jangan tinggi-tinggi nanti yang ada airnya naik ke sini terlalu jauh pasah balik kalau pakai air tersebut usuk setelah itu baru kita pendam di kokopit pendam di kokopit keseluruhannya kokopit lembab dengan waktu satu minggu jadi tujuan pendam kokopit itu untuk mempercepat penyatuan ini antara cutting atau endresnya ini dengan batang bawahnya padangan pendam kokopit dia akan cepat berkalus dari bawah juga cepat berkalus untuk menumbuhkan akar nantinya dari atas juga cepat berkalus jadi akan lebih cepat menyatu setelah setelah minggu bisa langsung ditancapkan di media polybag seperti itu nah ini kalau sudah kita tinggal rendam di air rendaman bawang merah atau bi-satu atau langsung akar segini kurang lebih jangan terlalu tinggi kemudian baru 5 jam atau setengah hari baru kita pendam kokopit satu minggu baru kita tancapkan kalau bisa disungkup pakai plastik yang kecil itu sungkup lancap di polybag kemudian sungkup oke semoga bermanfaatnya selingkali ini menggunakan grafting oscar sejauh ini teknik ini yang paling matur paling tingkat keberhasilnya paling tinggi untuk grafting oscar berbandingan sambung putus ataupun yang lainnya mungkin sambung susu kali yang paling efektif tingkat keberhasilnya paling tinggi cuman sambung susu agak ribet karena kita harus mengandungkan bibit rustoknya juga kalau mau langsung grafting ya pakai ini cutting to cutting oke sekian terima kasih semoga bermanfaat jika ada kritik serian atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar atau sharing pengalamannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati